Kematian Ken Arok Ken Arok hanya memerintah kerajaan Singosari selama 5 tahun. Pada 1227, ia dibunuh oleh seseorang atas perintah Anusapati, anak Ken Dedes dari pernikahannya dengan Tunggul Amatung. Anusapati yang telah lama curiga, akhirnya menemukan kebenaran bahwa Ken Arok yang bertanggung jawab atas kematian ayah kandungnya. Anusapati menggunakan keris empu gandring untuk membunuh Ken Arok. Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai 4 orang anak yaitu Mahisa Wongateleng, Hapanji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rumbu. Sedangkan dari selirnya yang bernama Ken Uman, Ken Arok juga memiliki 4 anak yaitu Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Vergola, dan Dewi Rambi. Ken Arok disebut sebagai pendiri dinasti rajasa, yaitu dinasti yang menulunkan Raja-Raja Singosari dan juga Majapahit. Hal itu diperkuat dengan temuan prasasti Balawi yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya pendiri Majapahit. Dalam prasasti tersebut, Raden Wijaya mengaku sebagai keturunan wangsa rajasa. Selain itu, Raja Demak, Pajang, dan Mataram Islam juga merupakan keturunan dinasti rajasa. Raja Demak, Pajang, dan Betwindura. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.